Jangan serahkan dengan makhluk. Kalau makhluk tidak bisa, Allah jangan katakan tidak bisa. Apalagi, bukankah Allah sifati semua dirinya dengan ini? Ya kan? Allah sifati semuanya dengan ini kan? Tetapkan semuanya, jangan ditolak. Karena semuanya Quran dan Sunnah. Berikanlah orang-orang yang beriman hanya mengatakan, Semi'na wa at'a'na. Ini yang ma'ala sekalian dulu. Orang tua kita berdi haji. Ya. Haji jauh di sana di tanah Arab. Jauh. Ini jelas jauh ya. Kaji Allah dekat. Ya. Kaji ini jauh bagi kita kan? Iya. Tapi bisa dekat kan? Bisa dekat? Coba ketikannya telpon. Terasa dekat? Dekat dia? Dekat dia? Dekat sekali. Apalagi kalau menggunakan sistem telpon yang canji lagi. Bisa lagi lihat-lihat. Iya. Dia bicara di situ, dia langsung bakul lihat. Suruh turun bisa bakul lihat. Terasa betul dekatnya. Iya. Ini yang sekalian. Apalagi kalau kita melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan ars. Bumi ini berapa jamaah? Luas langit dan bumi. Dan bumi bagian kecil dari ini kan? Ya. Itu pun berapa luas langit dan bumi dibandingkan dengan kursi? Hanya seperti gelang. Dandingkan dengan... Kadang kursi yang sudah luas. Itu pun kursi yang seperti gelang dibandingkan dengan ars. Ars itu tidak ada artinya. Kebesaran ars itu tidak ada artinya. Kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang maha besar ini tidak terasa dekat kayu kita? Tetapi tetap ingat. Sebab. Kenapa tidak bisa? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sudah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu semuanya. Ini permasalahan yang biasa dimengsulkan tentang karibnya Allah, dekatnya Allah. Ya. Dekat. Permasalahan yang kedua, yang biasa dipermasalahkan yang ini. Tentang ma'iyatullah. Kebersamaan Allah. Wahuwa ma'atum aynana kuntum. Dan ini tadi. Ma'inna jawa salatatin illa huwa rabi'ahum. Ya. Tentang ma'iyat. Ma'ah. Artinya bersama. Kebersamaan. Ma'ah dalam bahasa Arab adalah mutlakul musahabah. Ya. Kebersamaan secara mutlak. Tidak ada yang mengatakan, oh bersama harus disini, disamping. Tidak ada. Kalau ma'ah ini, bersama. Dalam bahasa Arab. Ma'ah. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dibersirkan, dipertegas. Oleh seragamana yang kita baca tadi. Allah bersama kita dengan apa? Karena Allah melihat kita kan? Hal yang tidak dibilang oleh Allah. Hal yang tidak dibilang oleh Allah. Hal yang tidak dikuasai oleh Allah. Hal yang tidak diatur oleh Allah. Luar dan dalam kan? Dimana saling kita berada palsu. Pas diketahui, dilihat, dan didengarkan. Ya kan? Kalau begitu Allah bersama kita. Inilah makna kebersamaan. Menurut talazum kahrusan. Yang jelas kita tetapkan Allah bersama kita. Dan ingat. Kebersamaan Allah itu dua. Kebersamaan Allah itu dua. Ya. 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 Ada kebersamaan umum. Kebersamaan umum ini maknanya. Allah melihat, mengatur. Memuasai. Mendengar. Ini apa? Allah bersama dengan semua makhluknya. Biarpun orang ke'afi. Karena orang ke'afi dilihat juga kan? Diawasi juga kan? Dikatai juga kan? Iya. Allah bersama juga dengan orang ke'afi. Dalam makna ini. Tapi ada kebersamaan yang khusus. Terhadap orang-orang tertentu. Misalnya. Tentang apa? Dalil-dalil yang menyatakan. Inna Allah ma'ana. Sungguh Allah bersama kami. Siapa yang berkata ini? Abu Bakar. Nabi SAW bersama Abu. Abu Bakar. Sungguh Allah bersama kami. Iya. Ini kebersamaan bukan sekarang dilihat. Tapi kebersamaan apa? Kebersamaan pasti terjaga. Karena persis dalam buah. Bukan hanya sekarang dilihat. Oh Allah melihat kita. Allah mengetahui kita. Allah mendengar kita. Bukan hanya sekedar itu. Sagi apa? Allah pasti menjaga kita. Allah pasti menolong kita. Karena Allah bersama kita. Makanya tidak didapat oleh orang Tuaiz. Padahal kata Abu Bakar. Sudah masuk mereka di dalam buah. Kata Abu Bakar. Kalau mereka lihat kakinya. Kakin mereka. Pasti dilihat kami. Kalau mereka lihat kakinya. Pasti dilihat kami. Tapi bagaimana bisa celaka oleh Allah yang bersama mereka? Inilah makna kebersamaan. Yang sama sekali tidak menghafikan. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tetap di atas arsyia. Ya kan? Bisa kan? Terlalu bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk saja ada yang bisa. Apalagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian. Kemudian subhanahu wa ta'ala yang ketiga. Berhubungan dengan nuzul. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam hadis yang suhi. Nabi SAW dalam hadis yang dirawatkan oleh Bukhari yang Muslim. Bahwa Nabi menggambarkan bahwa. Nabi menyampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Turun pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah turun ke mana? Turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Ya. Turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Dan Allah berfirman. Siapa yang meminta ampun, saya pasti ampuni. Siapa yang berdoa, pasti saya kabulkan. Siapa yang minta perlindungan, pasti saya lindungi. Ya kan? Dia berdoa ketiga malam itu. Jadi. Ada orang yang mengatakan. Kalau Allah turun ke langit dunia. Berarti. Tiga istiwa di atas ars. Ya kan? Maka kita jawab. Tapi tetap di atas langit kan? Tetap Allah tidak di mana-mana kan? Tetap Allah tidak ada dalam hati kan? Tidak ada dirinya. Kalau begitu, tentu apa kamu datarkan sebuah seperti itu? Kemudian kita jawab lagi. Allah mensifati dirinya turun ke langit dunia. Siapa mensifatinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berlebi mengetahui tentang dirinya. Kalau Allah sudah sifatkan terhadap dirinya, kita tetapkan Allah seperti itu. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah juga mensifati dirinya ma' tinggi. Di atas rumah makhluknya. Siapa mensifatinya? Yang mahamul tawit tentang dirinya Allah subhanahu wa ta'ala juga. Kita tetapkan di ruangnya. Bagaimana? Tidak ada bagaimana. Tutup pintu bagaimana? Pintu syaitan. Sifat Allah tidak bisa dibagi-bagi-bagi. Nah, akan. Allah turun tapi tetap tinggi atas arsnya. Ya kan? Tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ini jemaah sekali. Ini beberapa pendalilan. Tinggal subhat yang terakhir. Ada juga orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'mintun mam fissamah Atau Nabi SAW bersabda Ata'mununi ana wa ana aminu mam fissamah Tentang Allah Fi Fi katanya Fissamah Fi ini artinya Dhortiyah Sama kalau saya katakan Al-ma'u filfuz Filfaz Air di dalam Gelas Ya Air di dalam gelas Maka berarti apa? Berarti Allah berada di dalam lah Di dalam langit Soalnya begitu Allah tidak ada ars Soalnya begitu Allah ada yang lingkup Allah Terlingkup Pada makhluknya Ya Ini seluruhnya Adalah syubuhat Syubuhat yang meragukan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Di atas seluruh makhluknya Syubuhatnya dibantah dengan dua sisi Bertahan pertama Fi Cisamah disini Bukan artinya Dhortiyah Bukan artinya di dalam Tapi dia bermakna Allah Di atas Hah? Siapa bilang begitu? Nah itu Kalau kamu tidak tahu bahasa Arab Fi dalam bahasa Arab itu Banyak maknanya Diantara maknanya Allah Di atas Mana balinya? Dalam Al-Quran saja banyak ayat seperti itu Saya kasih contoh ayat Syiru Fil Ardi Syiru Berjalanlah Untuk melihat keadaan bumi Berjalanlah Fil Ardi Ayo Diatikan apa Fi ini? Al-Ardi Bumi Berjalanlah Fi Diatikan apa? Di dalam Bagaimana caranya Berjalan di dalam bumi Kayak cacing Sudah mungkin kan? Ini Fi disini Bermakna Allah Syiru Al-Ardi Berjalanlah Di atas Perubukan bumi Kenapa? Perintah ini untuk Melihat bagaimana keadaan di atas Pemukan bumi Diatas memulbuli Lihat keadaan umat-umat yang Allah musnahkan Lihat keadaan orang-orang yang Allah musnahkan Hancurkan Lihat keadaan umat-umat yang Allah muliakan Agar sifai kita mengambil Ibrah Ini pelajaran Ini jawaban pertama Jawaban kedua Iya Fi Berada Gortia Di dalam Anggaplah Fi berada di dalam Tapi ingat Fi Kalau kita anggap Fi bermakna di dalam Maka As-sama disini Bukan artinya Lain yang kita tahu Iya Karena as-sama Secara bahasa Jaman As-sama secara bahasa Bermakna As-su Al-ilu Bermakna tinggi Makanya dalam bahasa Arab Ini Namanya juga sama Semua yang tinggi dari kita Namanya sama Karena As-sama makna itu Tinggi Bagaimana nama-nama kita Ini puluhan judul buku Para ulama menjelaskan ini Dan sebaik-baik yang menjelaskannya adalah As-syatibi dalam kitabnya Al-i'tisam Kitab yang menjadi rujukan Bahkan dirujukannya Para ulama sekarang Bahkan dirujukannya Ulama yang berat Pada zaman-temannya As-syatibi Semua ulama yang membahas Perkara bid'ah Pasti bodoh terhadap bid'ah Pasti tidak tahu terhadap bid'ah Kalau dia tidak merujuk Kitabnya As-syatibi Ulama yang betul-betul Mempuni Yang betul-betul Mendalam sejanya Terhadap perkara Perkara bid'ah Hanya kita berikan Pengelakan simpat Perkara bid'ah Sayyid Bid'ah Yang dimaksudkan Dalam perkara agama Bid'ah yang biasa Disinggung dalam Cerama-cerama Setiap bid'ah Dalam sesat Dan setiap Nusa dalam Mati Meraka Maka yang dimaksudkan Adalah bid'ah Dalam perkara agama Bukan bid'ah Dalam perkara Bahasa Sisi bahasa Dan bukan bid'ah Menurut Perkara kedunia Keduniaan Ya Misalnya Karena secara bahasa Bid'ah secara bahasa Sesuatu yang baru Yang tidak ada contoh Contohnya Ini bid'ah Ini ada Pada namanya Nabi Ada yang begini Pada namanya Nabi Secara bahasa Bid'ah Mobil ada Pada namanya Nabi Secara bahasa Bid'ah Terus Sambil kita Yang kita pegang Semua percara baru Kalau memang Maslahan Mendatangkan kebaikan Bagi agama Dan keduniaan Maka itu Boleh bagi agama Jadi mendatangkan kebaikan Berarti boleh Mau dinurangkan kebaikan Berarti boleh Walau Masalahnya Mubah Tapi kalau Mobil diboleh Untuk kejahatan Tetap haram Iya Ini dikembali Untuk kejahatan Tapi tetap Nggak boleh Pasian ini Untuk kejahatan Tapi kalau untuk kebaikan Maka boleh Boleh Bid'ah bukan Bid'ah yang dimaksud Tapi bid'ah yang dimaksud adalah Bid'ah dalam perkara agama Yang perlu kita ketahui Secara membahas Saapan sesuatu itu Dianggap bid'ah Iya kan Saapan sesuatu itu Dianggap bid'ah Perlu diketahui Bahwa sesuatu yang dianggap bid'ah Yang masuk dalam perkara agama Iya Agama itu Mengatur perkara hati Iya kan Iya tidak Ada jarang agama Raman hati juga Oh banyak Diwisan Perkataan Oh banyak Perbuatan Gerakan-gerakan Banyak sekali Apalagi ketika haji Solat Banyak gerakan Sehingga Kejadian bid'ah itu Akan terjadi pada tiga tempat ini Ada bid'ah yang merupakan Kaya kina Ada bid'ah yang merupakan Persebaan Ada bid'ah yang merupakan Perbuatan Karena ini Maksud dalam pembahasan Agama Baik Karena dia masuk dalam Pembahasan agama Maka Yang termasuk bid'ah adalah Semua yang keluar dari Tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya Iya Semua agama Ini ya mas kalian Semua agama Yang keluar dari Tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya Maka itu matuk Dalam perkara-perkara Dib'ah Iya Apa agama Quran dan sungguh Selain itu dib'ah Iya Ini secara tingkat Contoh-contohnya apa Oh banyak sekali Contohnya Mulai dari perkara akidah Perkara ibadah Perkara jual beli Perkara akhlak Di rumah tangga Di mesjid Di jalan Di pasar Semua banyak dib'ah Salamu dipasarkan Sampai dia cari berpakaian Cara berbicara Cara melanggar Ada di tadilah Dalam perkara agama Karena semua perkara ini Diatur dalam agama kan Yang menyelisih dirinya Yang tidak mau ikut dalam Akhidmatan agama Masuk dalam perkara tidak Kalau diakiri sebagai agama Ini Contoh-contohnya Dalam perkara akidah Satu contoh aja ya Perkara akidah Itu tadi Meyakini Allah Di mana-mana Baru contohnya Yang diadami Dalam kurah dan sungguh Iya Baik Dalam perkara apa Dalam perkara ibadah Salat nisbu syahban Salat nisbu syahban Ada yang ada di labuan Diatur Tentuhnya dari nabi S.A.W Iya Dalam perkara Yang Di rumah tangga misalnya Iya Misalnya bid'ah Dalam Perubahan sistem Siapa yang menjadi Penanggung jawab Dalam rumah tangga Yang jatuh dalam azamah Siapa penanggung jawab Lelaki Lelaki Ini adalah tulang agama Harijalu kawamun alam Alam isa Ini adalah tulang agama Ada yang menganggap Bahwa dirubah Sekarang wanita hebat-hebat Emansipasi wanita Sekarang Apalagi kalau Apalagi kalau Isterinya lebih kaya Lebih tinggi jawabannya Kami ada kan Lebih tinggi jawabannya Maka kamu sekarang yang saya atur Iya Untuk menyelesaikan ini Ini masuk dalam perkara-perkara Bid'ah dalam agama Kapan kalau dianggap sebagai agama Kalau tidak dianggap sebagai agama Maka dia masuk dalam perkara-perkara Pelanggaran agama Yang tidak sampai bid'ah Faham? Dia masuk dalam pelanggaran agama Yang tidak sampai bid'ah Karena dia tidak anggap sebagai agama Jelas ya Terasa itu Apa? Ini Ini Tadi kenalan kita tidak boleh lajar Tidak untuk siapapun Tidak untuk menanggap Akhir dan Ibadah Nah Saya misalnya Saya Banyakan di sini Dan itu Menurut Masyarakat luas Tentang membaca Barasanji Membaca Barasanji itu Kalau saya tanya Malah Banyu sepas Malah Banyu berlama Membaca Barasanji itu Menanggap pahala Dibidik dari ibadah Ini yang pertama Kemudian Membaca Barasanji itu Bisa mengeluarkan bahaya Jadi Membaca Barasanji itu Bisa mendatangkan Apa? Kristi Ini bagaimana Punya di dalam alam Membaca Barasanji Dengan menerap Pahala Membaca Barasanji Menerap Menerap Pahala Dan mendatangkan Berarti Bagaimana Punya Masya Allah Ini pertanyaan yang Sangat Sangat Baik Iya Kita jawab Barasanji Itu adalah Barasanji ini Kumpulan kita Yang sebuah kalangan Seorang Orang Orang Itu pun bukan ulama Sekedar ahli dalam sejarah Itu pun ahli dalam sejarah Yang tidak tahu Bagaimana sejarah yang betul Ini pengarangnya Iya Kemudian Dibuat dalam Bantus si Siir Kita jatakan Silakan dengan puisi Iya Sehingga apa? Ketika dibaca Enak Enak berdengar Karena berlaguhi Iya Ini Ini Barasanji Kita bahas isinya dulu Dari sisi isi Dari sisi isi Barasanji Maka di dalamnya terdapat Kesyurikan Di dalamnya terdapat Gulu terhadap Rasulullah Sallam Dan ini perbuatan haram Di dalamnya terdapat Berbagai macam bid'ah Ini dari sisi isi Belum dari sisi penggunaan Ibu baik dari sisi penggunaan semuanya Dari sisi isi Di dalamnya terdapat Kesyurikan Dari sisi mana Menyandarkan segala macam Bentuk-bentuk apa Apa Menyandarkan apa Menyandarkan keselamatan Kepala Nabi Kalau meminta keselamatan Kepala Nabi Ini apa artinya semua ini Tidak akan dikesyurikan Allah SWT Berfirman jemaah Allah yang berfirman Lansung Memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lansung Nabi Apa perintahnya Dul Kepala Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam La amlikuli nafsi Naf'a wa la dara Illa masya Allah Lansung beribadah Allah Katakannya Muhammad Saya ini Saya ini tidak mempunyai penggunaan Terhadap diri saya Dalam perkara apa Dalam perkara kebaikan Dan dalam perkara bahaya Semua jenis kebaikan Semua jenis bahaya Saya tidak punya kekuasaan apa-apa Illa masya Allah Kecuali apa yang Allah senda Sendaki Nabi saja tidak punya Nabi saja tidak punya Nabi saja yang menyerahkan kepada Allah SWT Apalagi kalau mau menyandarkan kepada Bacaan saja Iya Lebih tidak mungkin lagi jemaah sekalian Eh Sisi yang haram apa Guru terlalu bergulian Menyumumun nabi SAW Pujian-pujian yang tidak pernah datang Pada nabi SAW Iya Banyak sekali di dalam situ Hal-hal yang haram apa Peristiwa-peristiwa sejarah yang disebutkan Dalam perjanji itu Tidak bisa disebutkan dalilnya Memang ada yang betul Tapi banyak yang salah Kalau ditanya Mana dalilnya Bahwa Nabi pernah melakukan perbuatan ini Karena disebutkan disitu kan Pasti tidak bisa Ada yang mendatangkannya Siapa yang bisa mendapatkannya? Nari bisa mendapatkannya Kalau begitu, semua orang bisa mengharap Kalau tidak diminta pertanggung jawaban Dari mana ada tanya Iya kan? Bapak misalnya karang, oh betul juga Ayo, baru janji juga Baru janji ngebantain Misalnya Terus kalau ditanya, oh tidak boleh Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Oh, apa jawabannya dikira-kira? Kenapa tidak boleh? Oh tidak contohnya dari Nabi Kalau itu baru janji ada Ada contohnya dari Nabi Orang yang sahaja masih berapa ratus tahun Berapa ratus tahun matinya Nabi baru hidup Baru lahir Pasti tidak ada contohnya dari Nabi Ada lainnya, oh tidak boleh tidak ada ini dalam Quran Baca baru janji itu, ada ini dalam Quran Tidak ada Oh tidak boleh, tidak ada ini dalam sunnah Kalau baca itu tadi, tidak ada juga Semua pendalilannya kita bantai dengan itu Jadi, buat baru janji lain Baru janji bantai Bisa saja dong Baru janji dalam bahasa bantai Kemudian ini, ini gantinya Kalau dia bilang tidak boleh Tanya dalilnya Apa dalilnya? Pasti dalilnya bantai juga bagi dia Pasti dalilnya bantai juga bagi dia Iya kan? Tapi kalau kita bilang tidak boleh Dalilnya jelas Tidak ada Semuanya yang tidak boleh Tidak ada dalilnya dalam Al-Qamah Tidak ada dalam Quran Tidak ada dalam sunnah Iya kan? Tidak boleh Tuhan Ini jelas Ini dari sisi-isi Dari sisi penggunaan Luar lebih banyak lagi kesyurikannya Lebih banyak lagi kesyurikannya Kalau diyakini dengan membacanya Dapat pahala Apakah ada pahala dengan bid'ah? Tidak ada pahala bahkan dosa yang sangat besar Dosa yang sangat besar Al-Qamah Berarti masuk dalam adik ini Semua yang sesat dalam api neraka Ini jamaah sekalian Kalau mendatangkan kebaikan Tidak mendatangkan kebaikan Bahkan mendatangkan ancaman api neraka Rasulullah SAW bersabda Siapa yang melakukan amalan keluar dari tuntunan agama kami Maka tertolak Ingat hadis yang pernah kita bahas Di hadis kemudian ada orang Yang sudah sampai dikelakannya Nabi Tapi malaikat usir Nabi datang Umatku, umatku, umatku Kena berusir Maka kata Nabi Hadisnya dalam buku Maka kata malaikat ini Sepertinya maknanya Rasulullah SAW Kamu itu tidak tahu Orang ini telah melakukan perkara bid'ah Perkara bid'ah sesuanya Padahal Nabi orang yang sangat cinta Pada umatnya kan Tapi kalau perkara bid'ah Nabi bangga mengatakan Sukhon, sukun Terus anda salah itu perkara Nabi Usir, usir, saya tidak butuh Akhirnya dilempaskan di dalam api neraka Apa kesalahannya? Bid'ah Apalagi ini bid'ah Bid'ah pada sanji ini Bukan bid'ah dalam perkara ibadah Bukan bid'ah dalam perkara Tapi bid'ah dalam perkara kira ini Yang bisa merusak keimanan Iya Di dalamnya terdapat kesyurikan Yang bisa menghabiskan semua amalan Ini jamah sekalian Kesyurikan bisa menghabiskan semua amalan Ini jamah sekalian Banyak sekali jelas dari sisi penggunaan Bisa mendatangkan rezeki Ya, anggaplah mendatangkan rezeki Tapi rezeki apa? Rezeki yang bisa menyesatkan kita Ya kan? Seperti rezeki yang orang-orang kabir Orang kabir Apa orang kabir? Orang baik Tapi tambah sesat dengan rezeki Iya, anggaplah mendatang rezeki Tapi rezeki bukan datangkan kebaikan Tapi rezeki apa? Rezeki seperti rezeki orang-orang kabir Mendapat rezeki nanti apa? Tambah sesat Ini jamah sekalian Ini jawaban singkat Dan ketahui lah jamaah Ulama' 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 di sana itu Ulama' di Arab Iya Ada syek Ada syek Ada syek pernah Syek pernah datang Dia memberikan celama Saya ada di situ Kemudian ada orang yang bertanya Dia bertanya Ya syek Apa hukumnya membaca barzanji? Kalau orang-orang dari luar itu Memang betul-betul belayar agama Biasanya mengetahui Bia dita yang tersebar Iya kan? Bia dita yang tersebar Itu katanya tahu Tapi dia tidak tahu Apa itu barzanji Kenapa? Karena bila ini Bila ini tidak ditahu Di luar Terus bila bisa banyak-banyak Kalaupun ada di Mesir Karena memang Terus terang Maaf-maaf saja Banyak-banyak orang Yang dari sana Yang mendatangkannya Ustaz-ustaz Ini maaf-maaf saja Ustaz-ustaz yang melakukan barzanji Siapa? Banyak-banyak dari Mesir Tapi tidak semua dari Mesir Seperti ini Karena kita tidak bisa Bukhiri Mesir termasuk Tempat-tempat tercetaknya Beberapa Lamak Apalagi pada zaman-zaman Terdahulu Sampir seluruh Lamak dari sana Hanya sekarang ini Terjadi perubahan Wallahu'alam Ini jemaah sekaliannya Kiri ini jemaah Biar tanya saya Habidu barzanji Tanya saya Habidu barzanji Baru saya jelaskan barzanji Itu bacaan Begini-begini Begini Baru dijelaskan Ini jemaah sekalian Wallahu'alam Mungkin Ada pertanyaan lain? Selamat menonton! Assalamualaikum 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 Maulid Menuluh Quran Dan upacara-upacara lainnya Aduh Saya minum dulu Saya tambahkan sedikit Tentang barzanji Kitabnya Pak Kiyai Itu baru dibaca Tentang barzanji Setahu saya Beliau Bahkan Kitab itu ada di rumah Ada di rumah saya Kitab itu Termasuk Perbentaraan Dalam perpustaraan saya Itu baru dibaca Lumayan Singkat bahasanya Tapi mudah dipahami Mudah-mudahan cukup bagi Zaid Cukup bagi kita Hal itu Kemudian Tentang Purayaan-purayaan Apa hukumnya? Bida atau tidak? Sudah jelaskan beberapa Kairan dalam kita kan? Huzur dalam pembaharan aga? Agama bida Iya Iya kan? Huzur dalam pembaharan aga? Agama Purayaan itu dijadikan Sebagai agama atau tidak? Dijadikan sebagai agama Ditanya dulu Siapa tadi yang dijadikan Sebagai agama Untuk apa dibahas? Mobil Mau dibahas? Tidak usah Mobil itu perkara agama atau tidak? Oh bukan perkara agama Tidak bisa dibahas Hukumnya mobil Tapi kalau penggunaannya Amat dalam perkara agama Bisa dibahas Iya Tapi mobil Ada tidak hanya mobil ini Boleh tidak hanya Tidak usah dibahas Bukan perkara agama Iya Ini sekarang Perayaan ini Dimasukkan dalam agama atau tidak? Hah? Dimasukkan Kalau dimasukkan sebagai agama Maka agama hanya apa? Quran dan sun Sunnah Ada dahlia dalam Quran dan sunnah? Iya Ada dahlia dalam Quran dan sunnah? Iya Saya tanya Ada dahlia dalam Quran dan sunnah? Ada dahlia dalam Quran dan sunnah tidak? Tidak 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 Hah? Yang merayakannya Kalau yang tidak mungkin tidak Karena merayakan mungkin ada Iya Yang merayakan ada dahlia Tidak mungkin ada Hah? Apa? Ulama Ulama Perkata ulama Bukan dalil Dahlia dalam agama Al-Quran Wasunnah Dalil Kauh ulama Sebagai pelengkap bagi kita Untuk memahami lebih jauh Lebih jauh Tapi kalau tidak ada Asalnya bercuma Iya Kalau tidak ada Tidak ada Bahkan ulama-ulama sendiri Sering itu terkenal Yang menghadirinya Itu sekarang Ini tidak ada dalam agama ini Tapi hadir juga Dihadir juga Dilakukan juga Artinya apa? Masyarakat biar dibilang Tidak ada Berarti Ya Kan dia Dibuju bagi Berarti ada juga Maksudnya Ini salahnya Mas Ya Perkara dalam agama Harus dijaga Dan inilah tugasnya Ulul ilmu Orang-orang yang berilmu Untuk menyampaikan kebenaran Dan tidak boleh takut Lahu matala'im La yakhafuk illa Lahu matala'im Tidak boleh takut Kepada Allah Dan dalam perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala Cercat Orang-orang yang mencercah Kita memang mengharapkan Banyak orang yang mengikuti kebenaran Tapi jangan sampai kita diikuti Karena kesalahan Iya Maksudnya kita mengajar Orang berada dalam kesalahan Kita mengajar orang berada dalam kebenaran Walaupun sedikit Bukankah Nabi pernah menggambarkan Menceritakan bahwa Ada Nabi Yang tidak mempunyai sama sekali Punyit Punyit Iya Jelas ya maaf sekalian Itu saya rasa Hal yang singkat Kalau tidak ada lainnya dalam agama Maka tidak boleh Dan ketahui lah Menyatakan sebuah perayaan Bahwa itu adalah perayaan dalam agama Itu tidak boleh Kecuali dalam diri Perayaan ini teratur dalam agama Makanya Nabi Ketika perasaan masuk Islam Yang dulunya ketika musyrik Mempunyai perayaan Dirubah semua perayaannya Karena perayaan jatuh dalam agama Nabi dua menjadi Idul adha dan idul Fitri Inilah dua perayaan dalam Islam Iya Perayaan tahu Saluran Kalau mau merayakan Setiap pekan ada Hari Jumat Kenapa anda pernah dirayakan Hari Jumat itu Buat makanan Nabi-Nabi Sama hari Jumat Seperti penang Inilah pernah Tidak pernah Terus peranjaman Waktu saya di Yaman Di negeri-negeri Haji Arab Itu terasa betul itu Seperti kita berada pada hari raya Hari Jumat itu Oh semua Pakaian-pakaian baru Farfu mahafah Pokoknya makanan enak disitu Oh hari Jumat Begitu dengan hari Jumat Oh lega Kalau sekarang kita apa Begitu dengar hari Ahad Ah ini hari Ahad Hari rayanya orang nasar Begitu dengan hari Sabtu Karena Sabtu juga sudah mulai Kuliah-kuliah itu sudah berkurang hari Sabtu Oh satu Allah Hari rayanya orang Yahudi Sabtu Jumat mana tidak dirayakan Iya Jumat Hidup saya yang perlu dihidupkan Yang tidak perlu dihidupkan Ini dimatikan Ya sedikit ini tambahan Untuk lebih jelas lagi Tentang keberadaan langit Tentang keberadaan langit Semua orang Yang paling bodos sampai yang paling pintar Memahami bahwa Ketika ditanya di mana langit Maka pasti mereka menjawab di atas Sebagai mana Nabi sendiri mengatakan di atas Nabi mengusyaratkan ke atas Lebih jelas tempatnya Ada pun kalau dengan perkataannya Seorang astronot Ya orang muslim atau orang kafir Apakah dengan perkataan orang kafir Kita menolak ya ayat yang sangat banyak Meragukan di mana langit Itu pun Langit itu di atasnya Di atasnya bulan dan matahari Di atasnya bulan dan matahari itu langit Disinilah keibatannya Allah SWT Langitnya saja tidak bisa disampai Ya kan Tindinya Allah itu Langitnya saja tidak bisa disampai Disampai Ya kan Ini jamaah sekalian Itu Allah SWT Dan menurutkan hal ini Sebelum berjelas Dan menurutkan hal ini Terima kasih.